Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wadahretan, tulur, sabaraku Semoga yang lihat video ini Dipancangkan rizkinya Dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya rabbal alamin Coba kita lihat ini teman-teman Kita lihat ini, saya tampilkan di sini ya Kajian Ustadz Safiq Riza Basalamah Di Masjid Assalam Puri Mas Diobrak abri oleh Banser Ini kok Seakan-akan itu teman-teman Banser Dan Assal itu mengobrak abri Kajiannya, padahal itu ada prosesnya Teman-teman, ini saya dikirimi Oleh teman-teman saya yang Banser kemarin, yang ikut juga Ikut dalam Yang katanya melakukan Pembubaran, dan kita baca Banser membumbarkan pengajian Ahli surga mengingkari Perjanjian dan kesepakatan Klarifikasi atas kejadian Kegiatan tablik akbar Di Masjid Assalam Puri Mas Kecamatan Gunung Anjar Kota Surabaya Kamis 22 Februari 2024 menjelang dan setelah Solat Maghrib Satu, pimpinan Anak cabang Paj J.P. Ansor Melayangkan surat Keberatan terhadap Penceramahan Safiq Riza Basalamah Yang dalam ceramah-ceramahnya Banyak sekali menyerang Amalia NU Misal tergait fikir Ini yang pertama teman-teman Jadi itu ada prosesnya Bukan langsung membuarkan Ini yang kedua ini Yang kedua Meski kami tahu Dalam ceramah-ceramahnya Banyak menyerang Amalia NU Pas J.P. Ansor Gunung Anjar Tidak serta Membuarkan begitu saja Kami tetap memakai Adab Musawaroh Dan Tabayun Dengan pihak Panitia Dan Yayasan Yang menyelenggarakan Acara tersebut Ini yang proses kedua Terus yang ketiga ini teman-teman Tiga Pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024 Pagi hari Pas Gunung Anjar Difasilitasi Oleh Polsek Gunung Anjar Untuk bermusawaroh Dihadiri oleh MWCNU Gunung Anjar Koramil Camat Gunung Anjar Polsek Takmir Masjid Yayasan Serta Pas J.P. Ansor Dan Sat Korion Banser Gunung Anjar Berarti sudah Difasilitasi oleh Polsek Gunung Anjar Terus yang keempat ini Dalam pertemuan tersebut Disepakati Meniadakan Pemateri Safiq Risah Basalamah Berarti Sudah Disepakati Ya teman-teman Disepakati Untuk menjaga Kondusivitas Wilayah Gunung Anjar Berarti sudah Ada pertemuan Ada Musawaroh Dan ada Kesepakatan Ini yang kelima Apalagi Masyarakat Kota Surabaya Ini terkenal Majemuk dan Hodrogen Jelas kami Menolak Penceramah-penceramah Yang dikit-dikit Mengatakan Sesat Bitah Dan menyalahkan Amalia NU Jadi Tidak serta-merta Langsung Membubarkan Teman-teman Ini prosesnya ini Terus yang ke-6 Disepakati Dengan poin Tetap Melakukan Solat Jemaah Maghrib Berarti sudah Disepakati Melakukan Solat Jemaah Maghrib Kami pun Meminta Pihak Panitia Nah Ini permintaan Teman-teman Kami pun Meminta Pihak Panitia Untuk Membuat Memem Pembatalan Kegiatan Tersebut Biar Tidak ada Pengerahan Masa Dan Jemaah Bisa Diinfokan Sudah Dikasih Peringatan Teman-teman Terus yang ke-7 Hingga Sore Hari Pembuatan Mime Pembatalan Diingkari Oleh Pihak Panitia Berarti Pihak Panitia Ini Mengingkari Teman-teman Banyak Jemaah Yang Berdatangan Meski Begitu Sahabat Sahabat Ansor Banser Tetap Menjaga Kondusivitas Dan Mengawal Kesepakatan Di pagi Hari Berarti Di pagi Hari Sudah Ada Kesepakatan Sudah Ada Kesepakatan Tapi Panitia Mengingkari Kesepakatan Tersebut Nih Nomor 8 Awal Keributan Saat Menjelang Mahrib Sahabat Sahabat Ansor Banser Yang Berada Di lokasi Ingin Masuk Melaksanakan Solat Jemaah Namun Ditolak Dan Diusir Oleh Panitia Berarti Sahabat Sahabat Ansor Mau Masuk Mau Solat Berjemaah Tapi Ditolak Sama Panitia Karena Mungkin Tidak Sepemahaman Dan Bahkan Terjadi Pemukulan Seperti Di video Yang Beredar Jadi Yang Melakukan Pemukulan Pertama Itu Si Pihak Jemaahnya Ustaz Safiq Basalama Teman-teman Teman-teman Ansor Ini Pengen Masuk Ke Masjid Tapi Sama Jemaahnya Dilarang Malah Ada Pemukulan Katanya Siapa Yang Mulai Kenapa Teman-teman Ansor Mau Solat Kok Tidak Boleh Apakah Gara-gara Beda Pemahaman Apakah Gara-gara Takut Ketahuan Misinya Terus Yang Sembilan Hingga Setelah Solat Maghrib Panitia Melalui Speaker Masjid Mengumumkan Bahwa Kajian Tetap Dilanjut Nah Ini Yang Panitia Nah Ini Kemudian Yang Menjadi Keributan Kedua Sahabat Ansor Mencoba Masjid Untuk Menanyakan Iktikat Baik Dari Takmir Masjid Dan Yayasan Namun Berapa Jemaah Tiba-tiba Dari Belakang Ketua Bajib Ansor Rungkul Sahabat Luqman Dan Langsung Dilerai Oleh Sahabat Bahasa Lainnya Ada pun Video Sebagian Terlampir Ada Buktinya Semua Sepuluh Narasi Dan Video Bahwa Ansor Dan Basar Memubarkan Kajian Safiq Risah Basalamah Adalah Narasi Sesat Karena Kesepakatan Menyelakan Pemateri Safiq Risah Basalamah Adalah Kesepakatan Bersama Yang Disebakati Oleh Pihak Takbir Dan Yayasan Dan Mereka Mengingkari Perjanjian Tersebut Berarti Sudah Ada Kesepakatan Teman-teman Sudah Ada Kesepakatan Tapi Panitia Mengingkari Terus Yang Sebelas Dan Keributan Terjadi Awal Mula Dilakukan Oleh Mereka Saat Sahabat Asor Ingin Menunaikan Solat Mahrib Jemaah Di Masjid Ditolak Dan Diusir Oleh Panitia Dan Keributan Kedua Yang Sudah Disepakati Hanya Kegiatan Solat Mahrib Berjemaah Tapi Pihak Yayasan Dan Takmir Tetap Melanjutkan Kajian Teman-teman Lus Yang 12 Melalui LBH Ansor Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kota Surabaya Kami Melaporkan Kejadian Kekerasan Ke Polrestabes Surabaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Pihak Mereka Kepada Empat Sahabat Pasar Yang Menjadi Korban Bukti Video Sudah Jelas Yang Melakukan Kekerasan Awalnya Adalah Mereka Dan Kami Tidak Sedikit Pun Mundur Untuk Tetap Mengawal Da'wah Islam Yang Rahmat Tadil Alamin Tanpa Ujar Ujaran Kebencan Rizam Safiq Sekretaris PC J.P. Ansor Kota Surabaya Jadi Gini Teman-teman Yang Memulai Kekerasan Memukul Duluan Itu Dari Pihak Jamaah Ustaz Rizam Safiq Mas Sekarang Di media Teman-teman Banser Teman-teman Ansor Di framing Seakan-akan Itu Membuarkan Pengajian Padahal Teman-teman Ansor Sama Banser Ini Tabayun Dulu Ada Tahap-tahapnya Ada Tahap-tahapnya Tidak Langsung Membuarkan Dan Di pagi Harinya Sudah Ada Kesepakatan Antara Pihak Takmir Juga Sama Jamaah Sama J.P. Ansor Ansor Semua Kumpul Untuk Berdiskusi Di Fasilitasi Oleh Polisi Gerungku Teman-teman Tolong Kepada Teman-teman Media Youtuber Kalau Memberitahukan Jangan Memframing Seakan-akan Teman-teman Ansor Banser Ini Suka Membuarkan Pengajian Itu Berita Sesat Teman-teman Teman-teman Pengen tahu Apa itu Svi Wahhabi Kita Dengerin Langsung Dari Putra Guru Kita Kiai Sukron Makmun Beliau Ada Kiai Muhammad Faiz Putra Dari Kiai Sukron Makmun Kita Dengar Bismillah Rahman Rahim Bid'ah Itu semuanya Dolalah Masuk neraka Itu Mulutnya Tapi Prakteknya Secara Imprisif Semua orang Mengakui Kalau ada Bid'ah Hasanah Apa contohnya Lihat Ulama Saudi Itu Melarang Maulid Nabi Dengan Alasan Apa itu Bid'ah Tapi Membiarkan Solat Khotmul Quran Di akhir Ramadan Tidak Tidak Ada Nabi Pernah Berdoa Indah Khotmul Quran Berjamaah Kayak Bapak Lihat Malam 29 Di Masjid Haram Itu Tidak Pernah Ada Tanya Sama Ulama Di Saudi Jawabannya Itu Muter Bapak 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 Jawabannya Muter Kalau Semua Bid'ah Itu Belalah Kenapa Anda Membiarkan Solat Kiam Sebelas Rokaat Dari Asrul Awakhir Sebelas Rokaat Itu Tahajud Itu Dilakukan Berjamaah Itu Tidak Pernah Rasulah Kerjakan Hebat Lagi Indah Khotmul Quran Baca Dua Khotmul Penceng Tidak Pernah Dari Wayat Jangan Habis Do'if Habis Mauduh Tidak Ada Kalau Rasulah Itu Pernah Menghatam Quran Ramai Ramai Dalam Solat Kemudian Dibacakan Doa Itu Katanya Kalau Semua Bit Jadi Orang Itu Pak Sebetulnya Ada Inkonsisten Mulut Bisa Jadi Ngomong Gitu Tapi Kelakuannya Itu Belum Tentu Membenarkan Melisannya Jadi Kalau Ada Orang Masih Bicara Kulubit Atim Dolalah Itu Cuman Tidak Mau Membuka Mata Dan Hatinya Jadi Kalau Ada Tanya Maulid Itu Butuh Hadis Sohi Enggak Maulid Itu Butuh Hati Yang Bersih Maulid Itu Butuh Hati Yang Bersih Hati Yang Memandang Kepada Saudara Muslim Bahwa Apa Yang Dilakukan Itu Pasti Baik Yang Baik Itu Sebenarnya Itu Dilakukan Oleh Orang Orang Sebelum Kita Tetapi Dalam Bentuk Yang Berbeda Jadi Bentuk Ibadah Itu Enggak Boleh Di Adakan Harus Murni Dikerjakan Oleh Rasulullah Ya Udah Berantas Saja Dulu Bid'ah Yang Ada Di Masjid Apa Itu Al Haram Yang Jelas Tidak Dilakukan Tidak Oleh Nabi Dan Tidak Oleh Sahabat Tidak Ada Riwayat Sedih Abu Bakar Mimpin Salat Khutmul Quran Pada Ashrul Awakhir Min Syahri Penjelasan Dari Kiai Faiz Sukran Ma'mur Sudah Sangat Jelas Dan Perinci Mohon Maaf Mohon Maaf Mohon Maaf Karena Banyak Video-video Panjendengan Sudah Tersebar Dan Ingin Mencari-cari Biar Tidak ada Tahlilan Tidak ada Sejarah Kubur Tidak ada Damaulid Gitu Ustad Tolong Buat Ustad Ini Buat Pelajaran Ustad Kalau Ustad Emang Tidak Setuju Silahkan Tapi Jangan Nyinggol Nyinggol Amalia Warga NU Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Salam Setriyatana Salam Saudara Altyazı M.K.